Assalamualaikum mams kali ini saya membuat bolu tape atau peyem ini saya panggang dan menggunakan 2 telur monggo langsung aja disimak videonya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya ya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama ada 100 gram gula pasir 2 butir telur 1 sendok TSP TBM ataupun Ovalet 1 per 4 sendok T vanili boleh cair ataupun bubuk dengan takaran yang sama selanjutnya ada 100 gram tepung terigu protein sedang dan 100 gram tape ataupun peyem selanjutnya 1 per 4 sendok teh baking powder dan 60 gram margarin lalu saya cairkan dan tunggu dingin dan untuk toppingnya saya tambahkan keju parut dan juga kacang almond cara membuatnya yang pertama haluskan tape atau peyem ini saya menggunakan garpu selanjutnya selanjutnya siapkan wadah masukkan gula pasir telur sp TBM ataupun Ovalet dan vanili selanjutnya mixer hingga adonan kental dan berjejak dan gunakan kecepatan tinggi ini kecepatannya saya bertahap ya mams dari kecepatan rendah dulu lalu naik ke tingkat yang tinggi selamat menikmati selamat menikmati nah ini adonannya sudah mulai terlihat kental dan berjejak nah cirinya seperti ini ya mams jadi saat jatuh itu meninggalkan jejak dan jatuhnya itu perlahan nah selanjutnya masukkan tape atau peyem lalu mixer sebentar dengan kecepatan rendah ini asal tercampur saja ya mams selamat menikmati selanjutnya ayak tepung terigu dan juga baking powder lalu aduk rata lalu aduk rata selanjutnya masukkan margarin cair lalu aduk kembali sampai semua adonannya tercampur dengan baik dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap ya mams gunakan teknik balik nah seperti ini teknik balik jadi dari bawah diputar kayak gitu terus dibalik seperti ini ya mams selanjutnya saya tambahkan keju parut yang tadi ini kurang lebih 20 gram lalu aduk sebentar lalu aduk sebentar selanjutnya siapkan loyang ini saya memakai loyang ukuran 18 lalu saya oles dengan margarin dan alasi dengan baking paper lalu tuang semua adonan bolunya nah kalau misalnya tidak ada baking paper boleh ya mams seloyangnya nanti dioles tipis margarin lalu ditaburi dengan sedikit tepung terigu setelah itu lalu ratakan selanjutnya saya buat garis menggunakan garpu ini sebenarnya untuk memudahkan nanti saya menyekatnya aja ya jadi saya sekat menjadi 16 bagian selanjutnya saya beri topping keju parut dan juga kacang almond kalau ini sesuai selera ya mams mau ditoping apa aja misalnya pakai cokocip kismis juga boleh selamat menikmati nah ini sudah siap dipanggang ya mams sebelum proses pemanggangan panaskan dulu oven 5-10 menit hingga panas merata lalu panggang bolu 35-40 menit hingga matang saya pakai oven tangkring jadi pertama rak bawah 20 menit lalu pindah ke rak atas 15 menit jangan lupa pengaturan apinya itu sedang cenderung besar nah ini ya mams setelah 35 menit bolunya udah matang lalu tunggu hingga dingin nah setelah dingin lalu saya potong menjadi 16 bagian kalau misalnya mams ingin yang lebih tebal bisa gunakan loyang dengan ukuran lebih kecil ataupun mams misalnya punya loyang sekat itu lebih baik ya mams jadi tidak perlu dipotong seperti ini otomatis nanti kalau udah matang sudah tersekat sekian video dari saya kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati